Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya apa kabar Semoga teman-teman masih dalam kondisi yang sehat ya Kita ketemu lagi di penjelasan materi Mata kuliah pengantar teori resiko Di video kali ini saya akan mencoba Menjelaskan materi mengenai distribusi Poasong majemuk Nah kira-kira materinya seperti apa Kita langsung masuk ke slide berikutnya Materi pertama yang akan Kita bahas di topik kali ini adalah Mengenai distribusi dari N Mereview lagi materi yang sudah kita bahas Di pertemuan kemarin ya Dimana N itu kan merupakan Variable random yang menyatakan Frekuensi dari Klaim jadi kalau misalkan Nasabah tersebut dalam Beriode waktu tertentu misalkan satu tahun Dia telah mengajukan berapa kali Klaim gitu frekuensinya berapa Banyaknya berapa itu yaitu Definisi dari N nya Nah karena N itu adalah Variable random yang distribusinya adalah Sembarang Maka nanti Variable random N itu bisa Salah satunya itu Berdistribusi poasong disini Dimana fungsi probabilitas Dari distribusi poasong itu kan Ini ya bisa teman-teman lihat Di persamaan yang pertama Dimana probabilitas Untuk N sama dengan N itu adalah Lambda pangkat N E pangkat min lambda per N faktorial Dimana dari Fungsi probabilitasnya ini Parameternya adalah Lambda disini Ya yang positif Nah selanjutnya Merview lagi yang Materia yang sudah teman-teman Dapatkan Bahwa untuk distribusi poasong itu Kan memiliki nilai ekspektasi Atau nilai min Dan variansinya sama ya Ya ini sebesar lambda Nah oleh karena itu Nantinya Karena kita sudah Mengetahui bahwa N itu berdistribusi poasong Maka kalau kita ingin Menentukan distribusi dari S Ini ya Dimana S itu kan Merupakan jumlahan ya teman-teman ya Mengingat lagi materi yang sudah Kita bahas di pertemuan kemarin Ini kan jumlahan dari Klaim-klaim yang terjadi Dalam satu periode tertentu Atau severitynya Nah maka S nantinya Itu akan Berdistribusi poasong Majemuk atau Kompon poasong Distribusi Karena Disini sudah diketahui Bahwa N itu Berdistribusi poasong Jelas ya Nah selanjutnya Nanti akan diperoleh Nilai min dan varian Untuk Distribusi poasong Majemuk dari S Itu adalah Seperti di bersamaan Yang kedua Ini adalah minnya Kemudian ini adalah nilai dari Variansinya Nah selanjutnya Kalau misalkan Ini adalah MGF Atau moment generating function Dari distribusi Apa Poasong itu kan ini ya E pangkat lambda Kali E pangkat T Min 1 Maka Nanti bisa teman-teman cari Nilai MGF dari Poasong Majemuk Yang merupakan Distribusi dari S nya Ya ini merupakan Jumlahan dari Banyaknya Klaimnya Ini Ini ya E pangkat lambda Dikalikan Ini adalah nilai MGF dari X nya Ya Dikurangi 1 Ini kalau misalkan N nya itu adalah Distribusi poasong Maka S nya Yang merupakan jumlahan Atau severity Dari Klaim yang terjadi Dalam satu periode Itu Berdistribusi Poasong Majemuk Atau Kompon Poasong Ya Distribution Ini MGF nya Kemudian nilai Min dan Variance nya Jelas ya Nah Selanjutnya Tetapi Kalau misalkan Kasusnya Dimana Varian dari Total claim Itu melibih Min nya Jadi Min dan Kalau misalkan Tadi kan Kalau N nya itu Distribusinya Adalah poasong Dimana Min dan Variance nya itu Nilainya sama ya Ya ini sebesar Lambda Maka kalau misalkan Teman-teman menemui Bahwa Varian Dari Total claim nya Ini Atau dari N nya Ini ya Itu melebihi min nya Dimana Berarti kan nilai Varian Dari N nya itu Lebih besar dari nilai Ekspektasi dari N nya Gini ya Maka Distribusi poasong Itu tidak cocok Dalam memodelkan Si Frekuensi nya Ini Frekuensi dari claim nya Atau si N nya Nah Dalam situasi ini Nantinya Distribusi negatif binom Itu yang Bisa kita gunakan Untuk memodelkan Kasus seperti ini Dimana nilai Variance nya itu Lebih besar dari nilai Min nya Nah nanti Kalau misalkan Sudah diketahui ya Bahwa Ternyata Distribusi poasong Itu tidak cocok Dalam memodelkan N Karena Variance nya itu Lebih besar dari Min nya Dan ternyata Yang lebih cocok adalah Negatif binom Maka Teman-teman bisa Apa Mereview lagi Materi Fungsi peluang Dari distribusi Negatif binom Itu seperti apa Nah ini sudah Saya tuliskan Seperti di Persamaan yang Kelima Disini Ini ya Nah selanjutnya Ini adalah Distribusi Memiliki dua Parameter Teman-teman Yakni R Ini ya R Kemudian Oh sorry Dan P Nah kalau G itu kan Kebalikan dari P ya Dimana G itu kan Apa Kegagalannya Kejadian yang Gagalnya Dimana Gagalnya itu kan Satu dikurangi Yang sukses Ingat kalau misalkan Binom negatif itu Juga sama Seperti Apa Distribusi binomial Seperti biasa Gitu Dimana Percobaannya itu Sebanyak N ya Ini R nya itu Berapa kali Mengalami Kesuksesan Gitu Jadi silahkan Teman-teman review lagi Materi mengenai Distribusi binom Ini kalau misalkan N nya itu Distribusinya adalah Binom negatif Nah selanjutnya Maka nanti Karena sudah diketahui Bahwa N itu Distribusinya adalah Binom negatif Maka ini Di persamaan nya Kenam Ini adalah rumus Untuk Nyari MGF nya Kemudian Ini adalah Nilai dari Min nya Ini adalah Nilai dari Variance nya Ini untuk Distribusi Binom nya ya Teman-teman ya Ini untuk Distribusi N nya Teman-teman Nah selanjutnya Karena Kita sudah Mengetahui Bahwa N itu Distribusinya adalah Binom negatif Otomatis Nanti akan Menyebabkan Distribusi Dari S nya Atau Jumlahan dari Klaim-klaim nya Itu Merupakan Distribusi Binom negatif Yang majemuk Atau yang Kompon ya Jadi kalau misalkan S itu kan Jumlahan Otomatis Nanti Tinggal Berarti Distribusinya itu Mengikuti N Tapi yang Kompon nya Atau yang Majemuk nya Ini adalah Besarnya Min dan Varian Ketika diketahui Bahwa S itu Distribusinya adalah Binom negatif Majemuk Seperti di Persamaan yang Ketujuh Jelas ya Ini adalah MGF nya Teman-teman MGF Untuk Klaim agregat S Ini ya Dimana diketahui N nya Atau frekuensi Dari klaim nya Distribusinya adalah Binom negatif Jelas ya Jadi Untuk menentukan Distribusi Baik dari N maupun S itu Harus dilihat dulu Data yang teman-teman Miliki Jadi kalau misalkan Biasanya untuk Melihat Distribusi apa Itu Lihat dari Nilai min Dan Variance nya Nanti Apakah dia Mengikuti Distribusi tertentu Maka Distribusi tersebut Yang dipilih Khususnya Untuk yang Distribusi dari N nya dulu Ya teman-teman Dari Variable random Frekuensi Klaim nya Jelas ya Nah selanjutnya Keluarga distribusi Dari total Klaim itu Bisa diperoleh Dengan Mengasumsikan Parameter Poasong Lambda Besar Ini adalah Simbol Dari Lambda Juga Teman-teman Tapi ini Yang Besar Dimana Distribusi Ini Asumsi Parameter Poasong Ini Suatu Variable Random Dengan PDF Nya Adalah Mu Lambda Kecil Nah selanjutnya Distribusi Persyarat Dari N Jika diberikan Lambda Besar Itu sama Dengan Lambda Itu merupakan Poasong Dengan Parameternya Adalah Lambda Kecil Jadi ini Keluarga Distribusi Dari Total Klaim S nya Bisa diperoleh Dengan Mengasumsikan Parameter Poasong Kalau misalkan N nya Distribusinya Adalah Distribusi Poasong Nah selanjutnya Jika frekuensi Relatif Dari Lambda Dituliskan Dengan Ini Mu Lambda Maka Dengan Menggunakan Hukum Probabilitas Maka Probabilitas Totalnya Untuk N nya Itu adalah Ini 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 adalah Kondisi Dimana N itu Distribusinya Adalah Distribusi Poasong Yang keluarga Distribusi Poasong Kalau Dia itu Parameternya Adalah Lambda Dengan Ini Distribusi Bersyarat Ini Ada Syaratnya Ini Syaratnya Nah selanjutnya Dengan Menggunakan Persamaan Pada Model Resiko Individu Kita sudah Membahas Ini Dimana Ini adalah Distribusi Bersyarat Ini adalah Kondisi Bersyarat Teman Teman Ini Kalau misalkan Kita ingin Menentukan Min Dari N nya Variable Frekuensinya Itu berarti Kita Mencari Nilai Ekspektasi Dari Min N nya Yang Bersyarat Ini Lambda Jadi Min Dari N nya Min N Yang Ada Syarat Lambda Itu kita Ekspektasikan Kita Nilai Harapan Jadi Kita E Pangkat Lagi Ternyata Diperoleh Nilai Ekspektasi Dari Lambda Kemudian Variansinya Juga Sama Kita Mencari Ekspektasi Dari Variansi N Yang Bersyarat Lambda N Ternyata Diperoleh Variansinya Adalah Seperti Di Persamaan Yang 11 Selanjutnya Ini Adalah Nilai Dari MGF Untuk N Yang Memiliki Syarat Lambda Apa Lambda Itu Ini Sama Dengan Lambda Kecil Ini Ternyata Ini Ternyata Kalau teman-teman Lihat Ini Berarti Nilai MGF Itu Parameternya Sudah Berubah Jadi Lambda Atau Dituliskan Seperti Ini Ini Kesimpulannya Jadi Dari Hipotesis Menyebutkan Bahwa Distribusi Bersyarat Untuk N Dimana Syaratnya Itu Parameter Menggunakan Parameter Lambda Itu Merupakan Distribusi Poasong Dengan Parameter Lambda Untuk Lebih Jelasnya Kita Masuk Ke Contoh Yang Pertama Nah Di Contoh Yang Pertama Ini Di Asumsikan Jika Mu Lambda Berdistribusi Gamma Mu Lambda Itu Merupakan Frekuensi Relatif Dari Lambda Dimana Lambda Itu Merupakan Distribusi Persyarat Dari N N N Inget Lagi N Itu Banyaknya Klaim Atau Frekuensi Dari Klaim Jadi Mu Lambda Itu Frekuensi Relatif Dari Lambda Ini Gimana Diketahui Jika Dia Berdistribusi Gamma Nah Ini Merupakan PDF Dari Mu Lambda Yang Merupakan Distribusi Dari Gamma Teman-teman Gitu Dimana Disini Ada Dua Parameter Beta Dan Alpha Ingat Lagi Review Lagi Silahkan Mengenai Distribusi Gamma Nah Selanjutnya Dimana Gamma Alpha Ingat Ini Juga Gamma Tapi Ini Gamma Besar Ada Gamma Kecil Yang Seperti Ini Gamma Ini Juga Gamma Dimana Gamma Alpha Ini Mengingat Lagi Itu Sama Dengan Integral Dari 0 Sampai Hingga Y Pangkat Alpha Min 1 E Pangkat Min Y D Y Silahkan Teman-teman Review Lagi Dulu Itu Mungkin Pernah Dipelajari Kalau Gamma 1 Itu Nilainya 0 Ini Dapat Termusnya Dari Sini Silahkan Review Lagi Nah Di Contoh Yang Pertama Ini Kita Disuruh Menunjukkan Distribusi Dari N Adalah Distribusi Binomial Negatif Yang Parameternya Adalah Alpha Dan Beta Per 1 Plus Beta Jadi Kita Harus Membuktikan Bahwa Kalau Diketahui Mu Lambda Distribusinya Adalah Gamma Maka N Distribusinya Adalah Binom Negatif Kita Coba Cek Distribusi Binom Negatif Berarti Kita Harus Membuktikan Bentuknya Seperti Ini Nanti Di Persamaan Yang Ke 6 Kira-kira Seperti Apa Kita Langsung Masuk Ke Penyelesaianya Nah Disini Kita Mereview Lagi Materi Atau Distribusi Gamma Yang Sudah Teman-teman Dapatkan Nah Ini Merupakan Distribusi Gamma Nilai MGF Jadi Silahkan Buka Catatannya Tentang Distribusi Gamma Kemudian Cari Bentuk MGF Seperti Apa Nah Ini Adalah Bentuk MGF Dari Distribusi Gamma Teman-teman Dimana Tadi kan Mu Lambda Itu kan Distribusinya Adalah Distribusi Gamma Maka Nilai dari MGF Lambda Ini kan Kalau dari Materi sebelumnya Bahwa Lambda itu kan Sama dengan Ini ya Ini bersyaratnya Lambda besar Sama dengan Lambda Maka nanti Berarti MGF Dari Lambda besar Ini kalau Misalkan Saya tuliskan Juga sama Dengan MGF Dari Lambda Kecil Ini ya T Itu Merupakan MGF Dari Distribusi Gamma Teman-teman Dimana Ini bentuknya Nah Nanti Tinggal Teman-teman Masukkan Nilai Dari MGF Distribusi Gamma Ke Persamaan Yang ke 12 Nah Ini Coba Kita Lihat Ini Kita Ingin Melihat Distribusi Dari N Itu apa Gitu kan Kita Arahnya Kesitu Maka MGF Dari Lambda Yang Ini ya Jadi Alurnya Itu Kita Masukkan MGF Dari Ini ya Lambda Besar Yang merupakan Distribusinya Adalah Gamma Ini Ke MGF N N Teman-teman Karena Apa Karena Kita Ingin Mencari Distribusinya Itu apa Gitu ya Kita Arahnya Seperti Itu Nah Kita Masukkan Ke Persamaan Yang Kedua Belas Dimana Ini ya Rumusnya Seperti Ini MGF Dari Lambda Itu Parameternya Kita Ganti Jadi E Pangkat T Min Satu Berarti Kita Ganti T Yang Disini Jadi E Pangkat T Min Satu Ternyata Saya Bentuk Seperti Ini ya Beta Plus Satu Min E Pangkat T Dipangkatkan Alpha Nah Kita Akan Menuju Ke Bentuknya Adalah Ini Teman-teman Ini ya Oh sorry Mana ini Kesini Ini ya Nah Kita Coba Cek Nah Ini ya Ini Ternyata Karena Apa Karena Kita Arahnya Disini Untuk Membuktikan Bahwa MGF Dari N Itu adalah Binom Negatif Maka Kita Arahnya Mau Ke Persamanya Ke Delapan Benar Ini Ini Adalah MGF Dari Distribusi Binom Negatif Nah Ini ya Yang Majemuk Mana Ini Ini ya Kesini Maka Kita Bentuk Kesini Nah Ini Dari Tahapan Sini Kesini Sebenarnya Ini Manipulasi Teman-teman Jadi Harus Mencoba Membentuk Agar Bentuk Yang Atas Ini Menyerupai Ke Nanti Teman-teman Harus Mendapatkan Nilai Dari P Berapa Ini untuk P Karena Apa Karena Kita Masuknya Itu Ke Ini Ini ya Atau Lebih Jelasnya Itu Ke Persamaan Yang Ke 6 Teman-teman Yang Ini Kan MGF Dari N Sorry Berarti Yang Di Sini Itu Bukan Masuk Ke Persamaan Ke 8 Tapi Persamaan Ke 6 Nah Kita Arahnya Itu Kan Pengen Membuktikan Bahwa MGF Dari N Itu Kan Distribusinya Adalah Distribusi Dari Binom Negatif Ini ya Bentuknya Ini ya Nah Ini kita bisa Harus bisa Menentukan P Itu Berapa Ki Itu Berapa Nah Padahal Dari Yang Kita Dapatkan Itu kan Ada E Nya Juga E Pangkat T Nah Caranya Seperti apa Ternyata Harus Manipulasi Harus Pinter Ternyata Kita Bentuk Beta Per 1 Plus Beta 1 Dikurangi 1 Min Beta Per 1 Plus Beta Kali E Pangkat T Nah Ini ya 1 Min E Pangkat T Itu kan Bentuk Dari MGF Untuk N Dimana N Distribusinya Adalah Binom Negatif Ini ya P Per 1 Min Ki E Pangkat T Ini ada 1 Dikurangi Dikurangi Pangkat T Pangkat R Di sini Di Soal Itu kan Pangkat Alfa Ini ya Jadi Kita Dapatkan Beta Per 1 Plus Beta Itu merupakan Nilai P Ini ya Beta Per 1 Plus Beta Ini karena Ini kan Tujuan kita Itu membentuk Jadi Ini ya P Per 1 Min Ki E Pangkat T Pangkat R Atau Di sini Pangkat Alpha Nah Ini adalah Nilai Dari Betanya Oh Sorry Dari Kinya Kinya Itu 1 Kurangi Beta Per 1 Plus Beta Gitu Ini ya Harus Dibentuk Seperti Ini Gitu Jadi Jelas ya Jadi Ternyata Benar Bahwa Ketika Kita Memiliki N Dimana N Itu Disyaratkan Lambda Dan Lambda Yang diketahui Di sini Itu Distribusinya Adalah Gamma Ternyata Benar N Yang kita Peroleh Itu Distribusinya Adalah Binom Negatif Dengan Menggunakan Apa Nilai Dari MKF Jadi Kita Membuktikan Kita cari dulu MKF Dari Mu Lambdanya Dia Berdistribusi Gamma Kemudian Kita Arahkan Ke Distribusi N Yang Binom Negatif Ini Seperti Langkahnya Seperti Ini Jelas ya Teman-teman Silahkan Kalau ada Pertanyaan Bisa tanya Via Whatsapp Group Selanjutnya Ini ada Teorema Mengenai Distribusi Poasong Majemuk Atau Kompon Poasong Distribution Dimana Disini Diketahui Jika S1 S2 S5 S2 Itu Merupakan Variable Random Independent Sehingga SE Itu Berdistribusi Poasong Majemuk Dengan Parameternya necessity Ingat ya Kalau Hanya Distribusinya Poasong saja Dia kan Parameternya Madame Tapi Karena SI itu Merupakan Jumlahan Dari Apa Jumlahan Distribusi Poasong Maka nanti parameternya itu ya berdistribusinya adalah lambda i gini, nah disini dan fungsi distribusi peluangnya dari total klaim pi x itu ini ya ini diketahui distribusi peluangnya maka s yang merupakan penjumlahan dari total klaimnya itu merupakan distribusi itu adalah poasong majemuk teman-teman atau kompon poasong dimana nanti parameter dari s itu itu merupakan jumlahan dari parameter-parameter yang berdistribusi poasong teman-teman, ini ya ini adalah parameter dari s ini merupakan jumlahan dari parameter-parameter s1, s2 dan seterusnya sampai sm disini, nah kemudian ini juga merupakan pdfnya atau fungsi distribusi dari s yang merupakan penjumlahan dari si-nya ini juga merupakan penjumlahan gitu jelas ya nah ini ada contoh yang kedua masih sama metodenya untuk menghitung kalau ini kan kelihatannya teman-teman ya karena poasong itu kan distribusinya adalah distribusi diskret maka kalau misalkan s itu distribusinya diskret dengan lambdanya itu nilainya 0,8 total claim individu yakni 1, 2, 3 memiliki peluang masing-masing adalah sekian maka kita disuruh mencari nilai pdf dari jumlahannya atau s-nya atau claim agregatnya gitu ya nah ini kita langsung masuk ke penyelesaian untuk mendapatkan nilai dari ini ya nah perhatikan x-nya itu dari 0 sampai 6 nanti ini masih kita menggunakan konvolusi untuk menyelesaikan soal seperti ini ya karena kita ngobrol tentang jumlahan ya kita membahas mengenai jumlahan dari variable random maka salah satu metode yang bisa kita gunakan kan konvolusi nah ini ya maka perhitungannya nanti menggunakan rumus ini kita sudah membahas di materi yang kemarin gitu ya tentang jumlahan dari variable random jadi peluang dikalikan dengan nilai probabilitasnya ya nah disini karena s-nya itu distribusinya adalah poasong maka probabilitasnya atau pdf-nya itu kan rumusnya ini ya teman-teman ya e pangkat min lambda karena lambdanya itu 0,8 berarti e pangkat min 0,8 0,8 pangkat n per n faktorial nah gimana caranya nah ini perhatikan teman-teman perhatikan ini adalah nilai x-nya teman-teman kita ngisi nilai x itu disesuaikan dengan yang diketahui di soal x-nya tadi kan dimulai dari 0,1,2,3, sampai 6 ya nah ini nah selanjutnya yang kedua total claim untuk individu 1 itu nilainya 0,25 nah maka kita isi di p ini kan kemarin itu sama aja dengan p x-nya ya nah ini peluangnya ketika x-nya 1 itu nilainya 0,25 ketika x-nya 2 itu 0,375 dan ketika x-nya 3 itu 0,375 juga nah selanjutnya untuk mencari p bintang 2 x itu kita masih menggunakan konvolusi silahkan teman-teman bisa hitung sendiri ya pakai konvolusi yang sudah saya jelaskan di pertemuan kemarin ingat konvolusi untuk p bintang 2 itu kan berarti p bintang 1 x ini ya kemudian dioperasikan ini ya atau p x ini bintang p x paling gampang itu teman-teman bikin tapil ya ini berarti ini 0,25 0,375 0,375 ini 0,25 0,375 0,375 nah ini tinggal dikalikan 0,0625 kemudian ini berapa nanti gitu ya ini berapa ini silahkan teman-teman isi ingat kalau misalkan ngisi apa kolom selanjutnya itu kan berarti penjumlahan diagonalnya gitu ya nah ini ini diagonal pertama untuk mengisi kolom keempat di baris yang kedua jadi turun ya nah ini 0,0625 selanjutnya untuk yang baris ini ini tinggal dijumlahkan diagonal yang kedua gitu ya itu kan konvolusi yang sudah saya jelaskan di pertemuan kemarin nah untuk p bintang 3 itu silahkan teman-teman konvolusikan p bintang 2 ini ya x dioperasikan konvolusi dengan p x nya jadi ini ya di konvolusikan dengan ini gitu nanti dapat p bintang 2 nah selanjutnya untuk p bintang 4 juga sama ya teman-teman ya jadi p bintang 3 teman-teman konvolusikan dengan p bintang 1 nya gitu atau p x nya gitu karena sama ya p x ya dan selanjutnya nanti sampai mendapatkan p bintang 6 jadi langkahnya menggunakan konvolusi teman-teman gitu ya nanti ini ini yang terakhir berarti p bintang 5 dikalikan dengan p bintang 1 nya gitu silahkan teman-teman coba nanti akan mengisi per kolomnya seperti ini silahkan teman-teman buktikan ya karena saya enggak apa menuliskan secara detail di materi yang saya share ke teman-teman semuanya silahkan sebagai bahan latihan buat teman-teman nah selanjutnya untuk mencari pdf ini ya kita bisa menggunakan rumus yang sudah saya tuliskan ini jadi pdf dari s itu kan hasil konvolusinya dikalikan dengan probabilitasnya nah sama ya seperti yang sudah saya jelaskan sepertinya kemarin jadi teman-teman hitung dulu untuk n nya 0 maka nilai dari e pangkat min 0,8 dikalikan 0,8 pangkat 0 ya dibagi 0 faktorial ingat kalau 0 faktorial itu berarti sama dengan 1 maka nilainya adalah ini ini untuk n yang 1 ini untuk n nya 2 dan seterusnya ya sampai n nya 6 nah selanjutnya untuk mencari fs x nya ini berarti kita bisa menghitung mengalihkan ini aja teman-teman jadi peluangnya berarti ini ya ini dikalikan dengan nilai dari probabilitasnya ini ya dapatnya kan ini nah selanjutnya untuk baris yang kedua pun juga sama berarti 0,359463 kalikan dengan nilai 0,25 nah ini nanti didapatkan nilai ini ya nah selanjutnya untuk yang baris kedua ini ya berarti kan teman-teman mengalihkan ini ya 0,359463 kalikan 0,375 ditambahkan dengan 0,143785 kalikan dengan 0,0625 baru dijumlahkan nanti dapatnya ini teman-teman oh sorry ini harusnya titik ya nah selanjutnya sama untuk baris ketiga pun sama ya sampai ke bawah ini tinggal ini dikalikan ini ya 0,75 kemudian 0, jadi tergantung nilai dari P bintang N nya teman-teman kalau misalkan ini kan ada 1,2,3 baris ya maka kalikan dulu dengan nilai probabilitasnya baru dijumlahkan nanti diperoleh nilai dari FSX nya ini ini ya langkah yang sama untuk nilai X sampai dengan yang ke-6 karena disini kita kan diketahui X nya itu dari 0 sampai 6 dan nilai FST nya pun ini kenapa sampai 6 karena kita juga diketahui di soal ini X nya dari 0 sampai 6 teman-teman makanya ini menghitungnya dari 0 sampai 6 gitu silahkan coba teman-teman oret-oret sendiri ya nilai konvolusi untuk masing-masing operasi yang ada di kolom 4 5 6 7 8 jelas ya ini bagaimana cara menentukan besarnya pdf ketika kita mengetahui bahwa n nya ini berdistribusi poasong nah ini jelas ya nah kalau sudah jelas ini ada soal latihan silahkan teman-teman coba mengerjakan ini ya dicoba silahkan kalau misalkan oh ini ya di contoh yang ke 1 ini soal yang ke 1 lambdanya 2 ya parameternya kemudian px nya itu 0,1 X dimana X nya itu hanya sampai 4 jadi nanti teman-teman cara mengerjakannya bisa bikin tabel seperti ini X nya sampai 4 aja ya kemudian n nya ini tentukan peluang dari klaim agregat yang sama dengan 0,1 2 sampai 4 n nya juga sampai 4 nanti dengan px nya itu adalah 0,1 kali X jadi nanti nilai dari ininya ya ini berarti px nya 0,1 X nanti mengikuti saja teman-teman nanti silahkan pakai konvolusi dicari peluang dari klaim agregatnya atau peluang dari S nya itu berapa atau F S X nya itu berapa gitu ya kemudian yang kedua diketahui jika S nya itu distribusinya poesong majemuk parameter poesong nya itu adalah lambda dan fungsi peluang dari total klaim atau S nya itu adalah ini teman-teman nah yang dicari adalah MGF dari S dan tunjukkan jika S itu distribusinya adalah binom negatif dengan parameter P dan R kemudian teman-teman ekspresikan P dan R dengan C dan lambda coba teman-teman coba kerjakan ya untuk soal yang kedua itu hampir sama dengan contoh yang pertama ini silahkan teman-teman bisa mencoba untuk mengerjakan ini materi mengenai distribusi poesong majemuk gitu aja untuk materi hari ini untuk pertemuan kali ini saya cukupkan silahkan teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan mengenai materi contoh soal maupun soal latihan bisa teman-teman diskusikan di whatsapp group untuk pertemuan hari ini untuk pertemuan di topik ini saya cukupkan semoga materinya bermanfaat untuk teman-teman semuanya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati